Intro Keterbukaan informasi merupakan salah satu mata tombak dalam pencegahan dan pemberatasan korupsi. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan mampu menciptakan partisipasi luas dari masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas badan-badan publik, serta mereduksi potensi korupsi sehingga akan terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN dan atau APBD dan mencakup pula organisasi non-pemerintah baik yang berbadan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kominpo Santik Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Siswadi, yang juga merupakan Ketua PPID Utama saat membuka rapat koordinasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah. Acara digelar di gedung Smart Provinsi dan diikuti secara virtual oleh pihak terkait, Kamis 15 Juli 2021. Raktor PPID ini merupakan suatu kegiatan menyemakan atau menolongkan persepsi antar PPID Utama di Umbangku, kemudian PPID di Kabupaten Kota agar bisa satu suara, satu-satunya, apa terkait dengan pelayanan, kemudian informasi dan juga pelayanan terhadap permintaan informasi. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali lembaga dan organisasi yang meminta informasi pada badan-badan publik yang pada kali ini ditemui kekalahan, mereka kesulitan. Dalam bahan-bahan informasi, tidak ada informasi, serta-merta, kemudian informasi yang berkalah, kemudian ada informasi yang dikejuarkan. Nah, yang terakhir ini banyak sekali menjadi persoalan kita bahwa ada informasi yang dikejuarkan, karena kemohon menganggap itu bukan dikejuarkan. Nah, apa sih standar klasifikasi informasi yang dikejuarkan? Itu yang kita bahas. Pihaknya berharap perlunya persamaan persepsi dan penyegaran melalui rapat koordinasi bagi seluruh PPID yang ada, baik sebagai PPID Utama maupun PPID Pembantu yang ada pada setiap perangkat daerah, agar apa yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai badan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi standar layanan informasi publik. Rinto dan Tomi, MMCTV, melaporkan. Tabe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.